Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-22 Yang mana episode ini adalah episode yang terakhir Selamat mendengarkan Cahaya putih membungkus mereka berlima Menandakan telah terjadinya perpindahan alam dari alam demit ke alam manusia Murni merasa lemas Tulangnya seperti tercabut semua Karena telah melintasi dua alam Berbeda dengan Candini dan Larantuka Karena mereka telah memiliki kanuragan yang membentengi badan dari energi negatif dari alam demit Mereka mendarat di lantai ruangan balai rung yang dingin Kembali berada di Istana Jalma Mati Dunia Manusia Seketika itu api hitam pun padam menandakan pintu lintas alam pun kembali tertutup dan tabir gaib kembali tergerai Murni merasakan suatu keanehan Tangannya seperti memegang sebuah benda keras yang dingin Saat menoleh ke samping jantungnya seperti melompat saat ia memegang tengkorak manusia berwarna putih dan pemuda berbaju hitam yang menggendong lembayung hilang entah kemana Lembayung-lembayung, di mana dirimu? Teriak Murni mencari Cekah, bukankah dia sudah bersamamu? Ujar suara pemuda tadi Murni terkejut mengetahui ketika sosok yang berbicara tadi ternyata seekor ular berwarna hitam pekat yang melingkar di lengan Larantuka Kamu, Candini berdiri dan membersihkan debu dari selendangnya Itulah Sancaka, wujud aslinya ular siluman yang bisa menjelma jadi naga tapi hanya di alam gaib Di sini dia bukan apa-apa Jaga mulutmu anak ingusan, aku bangsa naga bukan ular Seru Sancaka marah Candini terkekeh, namun ia langsung terdiam melihat Murni memeluk tulang belulang anak kecil itu Murni menangis lirih, ia tak menyangka bila lembayung sudah tiada dari dulu Semenjak Nyiratu berhasil mengambil alih raganya Jadi anak kecil yang tadi di alam gaib adalah jiwa lembayung yang sudah terbebas dari cengkeraman Nyiratu Gondomait Di alam nyata ia hanyalah berbentuk tengkorak Aku tidak akan meninggalkanmu lembayung, kau harus bertemu dengan ibumu Larantuka melepas jubah hitamnya dan mengangsurkan kemurni Gadis itu lantas membungkus tulang belulang itu dengan jubah dan menggembolnya di punggung Suara gemuruh kembali terdengar tanda bangunan istana itu tak stabil dan bisa runtuh kapanpun juga Serpihan batu kecil mulai berjatuhan Ayo kita lekas pergi dari sini Candini secepat kilat memutari ruangan Ia kembali dengan wajah pucat pasi Celaka, gerbang keluar sudah tertutup batu Tidak ada jalan keluar Murni teringat bahwa di kamar tidur Raja ada tombol yang bisa membuka jalan rahasia tempat Nagindi melarikan diri Ikuti aku ketiga orang itu segera berlari mengikuti Murni Bagaikan dikejar setan Mereka memasuki lorong rahasia yang gelap Lorong berdinding batu alam yang cuma setinggi satu setengah tombak dan lebar seukuran dua badan manusia Sungguh sempit Larantuka melolos pedang merah darah Senjata mustika itu memancarkan cahaya kemerahan sebagai penunjuk jalan Ternyata jalur bawah tanah itu teramat panjang dan berkelok Banyak jalur yang menyesatkan mereka Terbukti beberapa kali Candini menemukan tanda kapur yang telah dibuat Artinya mereka hanya berjalan berputar saja Celaka bagaimana ini kakang? Tanya Murni cemas Larantuka terdiam Ia hanya melihat jauh ke ujung lorong Terdengar gonggongan makhluk seperti anjing diikuti sepasang titik putih seperti mata hewan Ketika cahaya merah semakin mendekati titik cahaya itu Murni terkesiap Dari bentuk tubuh itu adalah makhluk yang telah menolongnya dari serangan manusia ular Nagindi Makhluk separuh anjing separuh manusia Dan mukanya kali tampak jelas bagi Mutni Ia mengingatkan akan adiknya Raden Selamet yang bermata bulat dan berhidung tebal Mungkinkah? Makhluk itu menyalak dua kali Lalu berlari mundur Sepertinya ingin mereka untuk mengikutinya Makhluk ini Walau menyeramkan ia pernah menyelamatkanku Mungkin ia menunjukkan jalan keluar Seru Murni Larantuka yang mengetahui asal usul makhluk itu tidak memprotes Ia segera mengajak keduanya berlari mengikuti makhluk tadi Akhirnya mereka bisa keluar dari lorong celaka itu Ke sebuah ruangan yang tidak kalah besar dari balai rung raja Penuh dengan obor yang menyala Dindingnya penuh dengan ukiran makhluk melata Makhluk itu tampak mengeram Kemudian menyalak di depan sebuah gerbang besar penuh rantai Murni tercekat ia familiar dengan ruangan ini Oh tidak Tiba-tiba bilah gerbang itu terpental kencang Sosok besar memaksa masuk ruangan bersama ratusan ular Bermacam warna yang melata di atas lantai Bumi bergetar saat ekor ular raksasa menyabet keras ke arah para pendekar Makhluk licin berdarah dingin yang mengintai mangsanya dalam kegelapan Matanya berbentuk garis Dengan taring yang berbisa Sedikit saja tersayat taring itu akan berujung kematian Sejak zaman lampau dikabarkan secara turun temurun Dari mulut ke mulut bahwa ular sejatinya penjelmaan iblis yang licik dalam menggelincirkan manusia kejurang kesesatan di dunia Mereka menjadi penjaga dunia bawah tanah sedari dulu dikarenakan nenek moyangnya sang naga Hyang Antaboga merupakan penguasa bumi Ular siluman ini adalah yang terburuk dari bangsa demit Sangat ganas dan rakus dalam mencari mangsa Pada awalnya siluman ular ini menjelma menjadi wanita cantik untuk menggoda para korban Tidak jarang manusia menjadi budak setelah menjalin beberapa kali ritual pesugihan yang diselingi hubungan intim Tanpa disadari setelah korban bergelimang harta dan kekuasaan Di saat mereka harus membayar upah kesenangan sesaat itu manusia akan menumbalkan satu persatu orang yang disayangi Hingga pada akhirnya mereka sendiri yang menjadi tumbal dan dihisap hawa murninya Iblis ini tak segan menelan manusia yang sudah tak berguna dengan badan kurus kering Wujud asli ular yang panjang dan melingkar memudahkan mereka membelit mangsa sampai kehabisan napas Menyingkirlah apabila bertemu ular karena sesungguhnya mereka membawa maut Dan kali ini rombongan Larantuka dipaksa harus berhadapan dengan ratu ular anak buah Nyigondo Mayit Yaitu Nagindi sebelum sampai di luar lorong istana Karena Nagindi bertindak sebagai panglima perang penjaga istana Maka sarangnya terletak sebelum menjapai mulut pintu gerbang utama Begitu melihat mangsa, ular raksasa itu mendesis keras seperti kesurupan Menyabetkan senjatanya berupa ekor tajam sebesar batang pohon Tubrukan itu menimbulkan suara ledakan dahsyat Para pendekar segera menghindar dengan berpencar Murni entah kapan sudah berada dalam pelukan Larantuka Pendekar itu sigap menyambar gadis yang belum bisa ilmu silat sedikit pun agar tidak terhantam Nagindi Didekapan pendekar itu murni sedikit merasa aman Ular raksasa berwarna hijau itu menggeliat marah melihat serangan tak berhasil Kepalanya yang besar menyeruduk ke arah Larantuka namun dengan jurus menapak awan Pendekar itu melayang tiga tumbak menghindari serangan Tak ayal tembok istana menjadi berlubang besar dihantam kepala Nagindi Nagindi menggeliat sambil meliukan badannya yang berukuran raksasa Mata berpijar merah Kepalanya terangkat dua tumbak dari tanah siap untuk mematuk Candini melotot tajam kena gindi Hai siluman cacing Kali ini ajalmu sebentar lagi tiba Kakang Larantuka akan kembali membelah mulutmu hingga robek jadi dua Ujar pendekar muda itu dengan nada memancing Ular ini harus cepat dibasmi atau mereka akan terkubur reruntuhan istana yang semakin rapuh Candini kali ini tak gentar melihat sosok tinggi besar kehijauan di depannya Sudah jelas kemampuan siluman ini masih kalah jauh dari Larantuka Tempo hari pedang merah darah telah membabat mulut ular itu hingga terkoyak Namun Candini masih hijau dan terlalu polos dalam pertarungan Musuh memiliki bermacam-macam tipu daya dan muslihat yang bisa mengalahkan pendekar kalangan putih Jika tidak ada siasat licik bagaimana mungkin siluman ini mampu bertahan selama ratusan tahun Nagindi mendesis tajam Lalu terdengar raungan wanita yang memekik tajam Ular itu menyambar ke segala arah tak peduli kemana ada benda yang bergerak segera ular itu menyeruduk Candini menangkap suatu keanehan pada Nagindi Kakang, ular itu bertindak begitu aneh Lihat matanya yang hampir keluar dan badannya seperti membengkak di sana-sini Larantuka segera menaruh murni di sudut yang aman Kemudian berkelebat menyerang ular raksasa itu dari depan dengan secepat kilat Kelebat merah menggidikan memenuhi udara Jurus pedang menyapu kabut memandang rembulan merah dikeluarkan dengan bengis tanpa ampun Segera saja 36 sabetan mengepung ular itu Dipastikan senjata mustika itu akan menebas tubuh panjang Nagindi menjadi potongan daging raksasa Terang kelarantuka terkejut merasakan pedangnya berbenturan dengan hawa pelindung maha kuat berwarna hitam Membuatnya berjumpalitan mundur tiga tumba Ular raksasa itu semakin marah dan menyerang Namun anehnya ia menyerang tembok istana bukan ke arah pendekar berjubah hitam itu Sontak istana kembali bergetar Memuntahkan puing reruntuhan dari atap dari sisiknya yang tebal Berjatuhan ular-ular yang berukuran lebih kecil beraneka warna Murni menahan napas ketika kumpulan ular itu semakin bertambah dari ratusan menjadi ribuan Mulai merambat dan bergelung seperti rambut kusut bergerak semakin mendekat ke kaki mereka Gigi taring yang tajam tampak putih berkilauan diselimuti lendir berbisa Larantuka menyembunyikan murni di punggung lalu tangan kanannya Segera menyabetkan pedang secara vertikal dengan gerakan jurus Pedang merah meminum darah serangan itu cepat dan enteng saja Namun kesiur angin tajam yang ditimbulkan luar biasa dahsyat Lantai tanah segera terbelah dua Terdengar desis ular yang terpapas serangan tersebut Ratusan ular menggelinjang hebat akibat terpotong-potong Darah amis segera menguar ke seluruh ruangan Ular raksasa itu seakan tak peduli anak buahnya terkena serangan Larantuka Ia seperti kehilangan akal lalu memuntahkan sesuatu dari mulutnya Ribuan ular yang mendesis dan menggeliat Ribuan ular kembali terus berjatuhan memenuhi lorong Mereka muncul semakin banyak tak ada habisnya seperti air banjir memenuhi terowongan Kini Larantuka dan kawan-kawan semakin terpojok Jelaka bagaimana ini? Ujar Murni Ular siluman itu sudah gila Ia memanggil semua kawanan sana keluarganya, Pekik Candini Larantuka mendengkus Sepertinya ia sudah tak mampu mengendalikan diri lagi Aku merasakan tenaga sembilan kegelapan meluap-luap dari sekujur tubuhnya Tenaga itu bahkan mampu membuat pedangku terpental Mata Murni membulat, pastilah karena aku memberikan rapalan kitab sembilan kegelapan yang salah kakang Ular tersebut pasti melatihnya dan menemui kehancuran seperti kata pemilik kitab itu, Ki Argo Lawu Larantuka mengangguk, kekuatan yang bertolak belakang nampak membuat ular itu tesiksa begitu rupa Ilmu ular iblis tujuh bintang sedang bertahan abis-habisan dengan rapalan sesat sembilan kegelapan Pada akhirnya ilmu yang lebih kuat akan memakan yang lemah Namun pada saat itu tenaga pemakai ilmu akan terkuras abis dan berujung kematian fatal Larantuka terdiam mengamati sekitar Dengan kekuatan yang ia miliki ia bisa saja keluar dari tempat itu atau menghajar Nagindi si ratu ular hingga mampus Tapi ia mengkhawatirkan keselamatan Candini dan Murni Bisa saja kawanan ular itu akan bertindak lebih liar ketika ratunya mati dan menyerang kedua gadis itu Tidak ada cara lain Nagindi harus dimusnahkan sekali serang Untuk itu ia perlu seseorang yang bisa membuka jalan di tengah lautan ular Sancaka keluarlah, halau ular itu bisik Larantuka Dari arah pergelangan baju panjangnya yang hitam Nampak sebentuk kepala makhluk panjang berwarna hitam menyelinap keluar Heh siapa yang berani main ular di sini Seru Sancaka geram Ia mendesis diikuti suara siulan tajam membelah udara Tak ada yang boleh mengusik aku apalagi dari bangsa ular Akulah rajamu, dewamu penguasa sejati kaum ular Mendengar siulan itu semua ular seperti tersihir dan membeku Tak lama seluruh ribuan ular itu lari tunggang langgang meninggalkan lorong istana Melalui celah ataupun lubang sempit yang ada di dinding Dalam sekejap lorong itu bersih dari ular Hanya tersisa ular raksasa berwarna hijau mengkilat tengah meraung kesakitan Dan membenturkan kepalanya kesana kemari Larantuka menghisap udara murni Tangan kanannya membuka bersiap memuntahkan tenaga ilmu kitab pusaka langit Nagindi merasakan kepungan tenaga dalam mencekam dari arah depan Begitu melihat jubah hitam yang berkibar Nagindi menerjang ke Larantuka dengan penuh kemarahan Tubuhnya yang besar menimbulkan suara bergemuruh saat perutnya bergesekan dengan lantai istana Hasyah pukulan angin langit halilintar teriak Larantuka Sejurus petir menyambar ke telapak Larantuka menghasilkan tenaga serang puluhan ribu kati Menghajar tepat di titik tengah antara kedua mata ular tersebut Terdengar suara berderak hebat, tanda ada tulang yang remuk dan patah Tenaga pelindung kegelapan Nagindi itu tak kuat menahan hantaman Larantuka Tapak tangan pemuda itu amblas menghancurkan otak ular raksasa tersebut diikuti suara berdebung keras Candini dan Murni segera menuju tempat Larantuka berpijak Mereka penasaran ingin melihat bagaimana akhir dari Nagindi, siluman ular penjaga istana Jalma mati Siluman ular itu tak berdaya dan sekarat di tangan Larantuka Tubuhnya yang panjang sampai ujung lorong nampak menggelepar lemah Dari dalam mulut ular yang menganga keluar lidah panjang dengan ujung lidah berbentuk kepala manusia Kepala wanita berambut hijau diselimuti banyak lendir, matanya melotot menatap para penjagal nyawanya Tamat riwayat musiluman, ejek Candini sambil mengangkat belatinya hendak menghujam kepala makhluk jadi-jadian itu Nagindi tertawa terbahak-bahak lalu secepat kilat dari mulutnya melesat cahaya berwarna kehijauan mengincar leher Larantuka Awas, seru Candini refleks menghalangi kilatan hijau itu, terasa sakit saat ia menyadari kilatan itu adalah ular kecil berwarna hijau kristal bermata biru menggigit tepat di bawah pergelangan tangan Larantuka terhenyak, tangan berkelebat, dengan sekali libas ular kecil itu hancur terbelah dua Namun anehnya Nagindi terus terbahak hingga ajalnya menjelang, matanya melotot mulutnya menganga, terdengar kalimat terakhir keluar dari mulutnya Tujuh langkah, racun lem, dot bahne, raka, hai, dot jauh Gerimis membasahi batu dan dedaunan, suasana lembab dan dingin terasa di reruntuhan istana Jalma mati Langit masih gelap tetapi di ujung sana mulai terlihat titik terang yang menandakan sebentar lagi sang surya akan terbit Pertarungan yang melelahkan melawan Ratu Iblis telah menghabiskan waktu satu hari dua malam di dunia manusia Dan entah berapa bulan di alam demit, hari ini satu pemuja iblis telah berhasil disingkirkan dari muka bumi Alam seakan gembira, menyampaikan restunya melalui lambayan dedaunan dan rintik hujan Dua sosok perlahan muncul dari bayangan gerbang istana yang gelap Terdengar suara siutan panjang dan sesosok gadis berbaju biru berkelebat di udara dan menancapkan senjata ke arah dua sosok tadi Terang pedang candika seperti menabrak dinding tebal dari baja, ia terlontar mundur tiga langkah Namun wajahnya yang cantik tidak marah, malahan ceria saat kedua sosok tersebut mulai terlihat jelas di bawah bayang rembulan Kakang Larantuka, para prajurit Kalinga dan warga desa Bakor yang sedari tadi menunggu dan bersiaga keluar dari semak-semak Mereka segera mengerubungi Larantuka bak semut menemukan gula Darkun sang sepuh desa Bakor baru bisa bernapas lega melihat ada orang selamat dari reruntuhan istana Jalmamati Langkah Larantuka terseret di punggungnya ia memanggul wanita berbaju kuning dengan mata terpejam Di sampingnya murni berjalan dengan raut muka murung sementara di punggungnya memanggul buntalan entah berisi apa Kakang kenapa dengan Candini adikku, apa ia terluka? Pendekar itu membaringkan Candini yang tergeletak lemas di atas sebuah batu granit besar Tampak kulit Candini berwarna kebiruan pertanda ada racun ganas yang mengancam jiwanya Wajah Larantuka membesi terngiang kata terakhir dari Nagindi Racun tujuh langkah dari neraka lembah hijau Pikiran lelaki mancung itu berkelana ke beberapa waktu lalu Sebuah tempat teramat jauh dan amat ditakuti dari segala kalangan baik bangsa manusia maupun kaum demit Tak ada yang mau mendengar nama tempat itu apalagi menginjakan kaki di sana Bagaimana bisa siluman ular itu menyimpan racun mematikan dari tempat terkutuk? Candika memperhatikan dua titik di tangan adiknya Seperti akibat luka gigitan ular yang menyisakan lubang kecil berwarna biru dengan tujuh urat garis yang semakin memanjang Gadis itu menoleh ke Larantuka dengan wajah penuh tanya Terdengar suara desisan, TSK bocah ini tak akan selamat Jika benar apa yang dikatakan siluman wanita itu maka nyawa gadis ini hanya tersisa tujuh langkah lagi Ujar Sancaka sambil berdesis di antara jubah hitam Larantuka Lidahnya bergetar di udara seperti hendak membaui suasana yang mencekam Seluruh orang di sana terperangah ada ular hitam yang berbicara Mereka kembali bangkit waspada Siluman, pasti kau yang meracuni pendekar Candini, gertak seorang prajurit Tolong sabar, ular ini adalah kawan, dia bukan musuh Dia sudah bersama pendekar Larantuka sedari awal, sergah murni Prajurit itu saling berpandangan dengan rekannya Sementara para warga desa melirik sambil berbisik-bisik seakan tidak percaya Sebenarnya racun apa yang begitu ganas ini kakang Kenapa dia tak juga sadar, tanya Candika panik Tangannya memeriksa dahi adiknya yang panas Itu adalah racun tujuh langkah dari neraka lembah hijau Racun mematikan yang akan membunuh jiwa korban apabila berjalan dalam tujuh langkah Gadis ini nasibnya, pasti mati, ujar Sancaka Murni yang sedari tadi tertegun melihat kejadian ini membuka suara Kakang Sancaka apa yang terjadi, apakah racun itu sungguh mematikan, apa itu neraka lembah hijau? Sancaka menoleh kesal Kau bocah bau kencur tak mengerti bahwa bisa ular itu sangat mematikan karena berasal dari tempat itu Neraka lembah hijau adalah tempat di mana seluruh sumber racun di dunia berasal Tidak ada demit ataupun manusia bisa menentang kehendak penghuni lembah sialan itu Apalagi menawarkan racun yang mereka miliki Tidak adakah obat atau petapa sakti yang mampu menolong Candini, tanya Candika? Sancaka menggeleng, yang bisa mengobati tentu hanya kalangan mereka sendiri Itu pun jika mereka mau membuka diri setelah beratus tahun tinggal di tempat terpencil Tempat itu sangat jauh, walaupun gadis ini tidak melangkah Tujuh kali aku percaya gadis ini akan menemui ajal dalam waktu tiga hari Suara Candika tertahan, ternyata racun itu begitu kejam dan berbahaya Aku tidak akan membiarkannya terjadi, dengan segala kemampuan yang kumiliki aku akan menyelamatkannya Bisik larantuka Lelaki itu segera menyesap pergelangan Candini dan meludahkan darah hitam bercampur racun ke tanah Dasar bodoh, bentak sancaka terperanjat Ular itu menggeliat dengan kesal Kau mempertaruhkan nyawamu sendiri dengan menghisap racun mematikan itu Ingat gadis ini tak berhutang apa-apa kepadamu Dia sendiri yang menjemput maut Cepat hentikan tindakanmu Ular itu menggeliat gatal, karena tubuhnya ikut menyatu dengan larantuka Ia mulai merasakan efek racun yang dahsyat Walaupun racun itu cuma sekedar lewat di mulut larantuka yang sudah dilindungi tenaga dalam Tetapi daya lumpuhnya masih terasa Tobat, gatal, larantuka tak mengindahkan rasa kebas dalam mulutnya Ia segera bersilah, telapak tangan diangkat ke atas dan ditempelkan ke dada kiri Candini Perlahan hawa murni kitab pusaka langit mengalir ke lengan lalu ke dada Candini Kali ini pemuda itu tak main-main Ia berkonsentrasi sehingga asap mengepul dari belakang kepalanya Perlahan terlihat dengkus nafas dari Candini Dadanya bergerak naik turun Semburat merah di wajah terlihat Gadis itu mulai bernafas lemah Matanya tetap terpejam Heh percuma tenaga dalammu kau berikan Hanya bisa mengusir racun itu sementara saja Besok pasti akan lebih parah Seru sancaka Lalu apa saranmu? Bagaimana cara menyelamatkannya? Bisik larantuka Ular hitam itu mengeliat dan memandang kesekeliling penuh rasa kesal Seluruh pasang mata terpusat pada ular hitam itu Heh racun lawan racun Akanku berikan racun hitamku yang berharga pada gadis ini Untuk melawan racun neraka lembah hijau Jika dia mampu menahan keras racun hitam Maka satu tetes racunku bisa menghalangi kerja racun tujuh langkah selama satu minggu Jika kita bisa sampai ke neraka lembah hijau dalam waktu enam minggu Maka nyawa gadis ini mungkin akan terselamatkan Ujar sancaka Murni terbelalak Menambah racun lagi bukankah akan sangat beresiko Tetapi siluman ular hitam ini tampak sangat yakin akan perkataannya Kenapa tidak kau beri lebih lama lagi pada candini agar ia punya waktu lebih banyak Ular itu menyeringai Manusia manapun tidak akan selamat dari tujuh tetes racun hitamku Candika memandang ke arah larantuka penuh harap Pemuda itu pun mengangguk menyetujui usul sancaka Tanpa menunggu waktu lama ular itu menggigit lengan kanan candini Menyisakan dua titik kecil lubang berwarna hitam Dari kedua lubang itu lantas timbul urat hitam memanjang ke arah jantung Lalu kemudian menghilang tanpa bekas Tiba-tiba sekujur tubuh candini bergetar hebat Dadanya naik turun sementara keringat sebesar biji jagung mengalir deras di dahi Kedua pendekar itu memegangi pundak candini agar tidak terjatuh Beberapa saat candini melemah tak mampu bergerak maupun bernapas lagi Heh mati juga, desis sancaka Candini kau harus kuat teriak candika dengan air mata penuh mengalir Ingat kau adalah wanita kebanggaan keluarga Kau lincah, selalu penuh semangat, pintar dan kuat Bangunlah adikku Gadis berbaju biru itu memeluk tubuh adiknya erat-erat Suasana menjadi penuh haru Beberapa warga menghapus air mata dengan lengan baju masing-masing Gerimis jatuh Membasahi bebatuan tetesnya mengundang kesejukan Ujing sinar matahari mulai terbit di ufuk timur Perlahan terlihat suatu keajaiban terjadi Mata candini mulai bergerak ke kanan dan ke kiri Dan akhirnya kelopak mata gadis itu perlahan terbuka Fajar merekas sempurna Mengenyahkan dinginnya gelap malam Sinar mentari pagi terasa hangat menerobos selada daunan bambu yang rimbun Rombongan para pendekar dan warga desa berjalan beriringan menyusuri pinggiran hutan tumpasan Murni berkali-kali menoleh ke kanan dan kiri Ia menyadari suasana hutan tumpasan kini telah berubah drastis Tidak ada kabut merah mengambang di selah batang pepohonan Sinar matahari leluasa menerobos memberi kehangatan Suara kicau burung dan uir-uir terdengar renyah bersahutan Hutan itu kembali hidup setelah sekian lama mati suri dibelenggu oleh sihir gaib Nyiratu Gondomayit Larantuka memilih untuk berjalan paling belakang Ia tidak suka bercengkrama terlalu banyak dengan warga desa maupun prajurit Kalinga Walaupun mereka banyak membicarakan kisah kepahlawanannya Netranya lebih suka mengamati Candini yang berjalan menemani di sampingnya Gadis itu sesekali membalas tatapan Larantuka dengan senyuman Lalu terkadang bersenandung beberapa tembang yang ceria Langkahnya ringan dan lincah Mulut tak henti berceloteh mengenai beberapa tempat di luar Kalinga yang ingin ia datangi Tidak tampak sama sekali bila beberapa jam lalu Gadis itu baru saja lolos dari lubang jarum kematian Kenapa ucap Larantuka lirih Mata Candini membulat Kenapa kamu begitu ceria Maksud Kakang Larantuka mengangkat pergelangan tangan gadis berbaju kuning itu Terlihat ada garis berwarna biru kehijauan berdampingan dengan garis hitam Tanda racun hitam sedang bekerja menekan racun tujuh langkah yang ganas Nyawamu saat ini sedang di ujung tanduk Kita tidak tahu kapan racun dalam tubuhmu akan kambuh Seharusnya kita sudah angkat kaki dari tempat ini untuk mencari penawar Ujar Larantuka Ia tak habis pikir bagaimana Candini masih bisa tertawa lepas seperti tak pernah terjadi sesuatu Gadis itu memamerkan giginya yang gingsul Aku tidak mau melewati hari-hari nanti dengan bersedih hati Kakang Aku percaya padamu dan Sancaka mampu mengobatiku Sebagaimana kalian tanpa diduga mampu memusnahkan Nyigondo Mayit Aku sama sekali tak meragukan kemampuanmu Larantuka tercenung Candini belum mengetahui masalah racun ini bukan perkara yang mudah Lebih sulit menginjakkan kaki ke lembah neraka hijau Daripada menghajar empat panglima perang suruhan Gondo Mayit Dulu ia susah payah melarikan diri dari tempat itu dengan keadaan sekarat Dan ia terpaksa harus membuka lembaran kisah lama kembali Demi meminta bantuan kepada orang-orang bengis itu Larantuka mendengkus tajam Kali ini berbeda Para penghuni lembah itu bukanlah orang yang mudah dimintai tolong Apalagi mereka terkenal kejam banyak mencelakakan siapapun sesuka hati Desis Sancaka menengahi Candini memandangi Larantuka dan Sancaka yang membelit di lengannya bergantian Lantas menepuk keras mereka sambil berkacak pinggang Ular hitam itu mendesis keras ketika kepalanya ditepuk Ia memperlihatkan gigi taring yang tajam Ah sudahlah Aku tak mau larut dalam kekalutan kalian Kalaupun ini waktu terakhirku aku ingin menikmatinya dengan senang-senang dan gembira Bila harus mampus ya sudah mampus saja Tetapi sebelum itu terjadi aku ingin melihat dunia luar dan berpetualang Pengalaman perburuan Ratu Demit kemarin sungguh mendebarkan sekaligus menyenangkan Tukas Candini dengan dada berdebar kencang Huh, apakah kepalamu linglung tertimpa batu Nyawamu tadi hampir saja melayang kata Sancaka Kini berkat racunku nyawamu cuma tersisa enam minggu sebelum malaikat maut datang menjemput Tutup mulutmu Sancaka Tegur Larantuka Ia tak mau Candini menjadi panik Kepalanya sudah cukup pening memikirkan nasib Candini Biarkan saja dia ngoceh kakang Mau mati atau hidup sekarang aku tak peduli Asalkan saat terakhirku selalu ada kakang Larantuka di sisiku Senyum Candini dengan pipi yang merona merah Ia mengalungkan lengannya ke lengan Larantuka Gadis itu tampak beberapa kali mencuri pandang pendekar tampan yang berjalan di sampingnya Kekaguman tergambar jelas di matanya Ular itu menjadi gemas Gadis ini seperti menganggap remeh hal yang berbahaya dan malah mengutamakan rasa sukanya pada Larantuka Huh, buat apa bersanding dengan pendekar cacat dan pengkor, jengek Sancaka Aku tak peduli, balas Candini sambil meleletkan lidah Lebih baik kau jalan denganku Aku tidak cacat seperti dia, goda Sancaka Tidak aku bisa berubah jadi tampan Seribu kali lebih tampan dari Larantuka Tidak aak-tidak aak, Candini menutup kedua telinganya Asap bergulung tebal ketika mereka melewati padang rumput segaramayit Semua rumput getah getih sudah mati kering karena dibakar oleh warga desa Bakor Tanaman ini sangat berbahaya bila disalahgunakan kaum demit kembali Rombongan memasuki kembali hutan lebat penuh dengan akar gantung dan pepohonan Hingga sampailah mereka di sebuah gubuk kecil sederhana yang berdinding anyaman bambu Gubuk peristirahatan Nyi Melati itu terlihat lebih doyong Masih sama reut saat terakhir Murni meninggalkannya Murni meminta izin kepada rombongan untuk mengistirahatkan jasad lembayung yang sudah menjadi tulang belulang Ia buka buntalan kain yang ada di punggung dan menguburkannya di samping makam Nyi Melati yang masih dipenuhi tanah basah Murni memetik beberapa daun puring dan menanamnya di pusara kedua orang itu Lembayung, beristirahatlah dengan tenang, kini kau bisa berkumpul lagi dengan ibumu Semoga kau tidak kesepian lagi dan bahagia di alam sana Hati Murni seperti diremas, mengenang bagaimana lembayung sangat merindukan ibunya hingga tak menyadari bahwa dirinya ternyata sudah meninggal Dan bagaimana Nyi Melati sangat merindukan anaknya di selah hembusan napas terakhirnya Murni menembangkan beberapa bait asmaradana yang diajarkan Nyi Melati Nandang asmoro ingati ketika merasakan cinta di hati Nadian katon ana, walaupun terlihat di mataku, kaya edan bebasane Seperti gila seumpamanya, kanggomu aku lila, untukmu aku tetap rela Ketika Murni memadatkan tanah merah itu terlihat seraut asap tipis keluar dari batu pusara lembayung Gadis itu mendadak merinding dan merasakan hawa dingin di tengkuknya Segera ia mendongak ke atas Hal yang sama terjadi di pusara Nyi Melati Ada asap tipis berwarna putih yang berputar-putar di atas makam kemudian menyatu dengan asap dari pusara lembayung Tak lama asap itu menghilang setelah menyatu dengan udara Mereka telah berkumpul kembali di alam lain Jangan khawatir lagi Murni Ujar Larantuka sambil memegang pundak Murni Gadis itu mengangguk dan bangkit dari duduknya Kakang, izinkan aku ikut berpetualang bersamamu Pinta Murni sambil membersihkan kebayanya Aku ingin melihat dunia di luar desa Bakor Larantuka mendesah Jalan hidupku sangat keras Murni Apalagi tujuan selanjutnya hanya menawarkan maut dan mara bahaya Bukan suatu petualangan yang mengasyikan Bahkan pendekar sakti seperti Jagadnata bisa gugur Apalagi kamu yang tidak punya kesaktian Ingat tak selamanya nasib baik terus mendampingi kita Murni menunduk lesu Ia memang hanya menjadi beban bila mengikuti langkah Larantuka Apalagi saat ini pendekar itu diburu waktu untuk menyelamatkan Candini Aku akan merasa kesepian di sini tanpamu Kakang Kau tidak akan kesepian Murni Ada warga desa Juga masih ada dia yang selalu mengawasi dan menjagamu Ujar lelaki itu sambil menatap jauh ke dalam hutan Terdengar suara gemerisik di balik semak-semak Murni menoleh dan sekilas ia melihat sosok merangkak Seperti anjing meloncat ke pohon beringin Lalu menghilang di balik dedaunan Sekilas mata makhluk itu terlihat sayu memandangnya Dia, apakah benar titisan adikku Raden selamat? Larantuka menganggup Kelak Murni akan mampu bersahabat dengan makhluk itu Tinggal menunggu waktu saja Saat ini kau harus menjaga desa Bakor Aku melihat ada bakat dalam dirimu untuk menjadi pendekar wanita Pelajarilah kitab yang diberikan Ki Argo Lawu kepadamu Murni menunduk sambil meraba kitab langit ungu jingga di balik bajunya Ia lalu bertekad dalam hati untuk mempelajari ilmu kanuragan Agar bisa mempertahankan diri dari gangguan kaum iblis Jika kau kesulitan datanglah ke Kalinga Maka ku akan membantumu dengan senang hati Ujar Candika dari balik gubuk Mari kita lanjutkan perjalanan Kakang Gadis berbaju biru itu terlihat gagah Ia menggembol pedang besar sinar mas di punggung dan keris Kiai Guntur di pinggangnya Auranya pun terlihat keluar menandakan tenaga dalam yang mumpuni Larantuka lantas memberikan beberapa petunjuk bagaimana cara mengolah tenaga murni warisan jagad nata kepada Candika Dengan serius gadis itu mengingat baik-baik saran pemuda itu Rombongan kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai ke desa Bakor Di sana mereka disambut oleh sorak-sorai para warga dan dijamu dengan jamuan terbaik yang bisa disediakan penduduk desa Nasi beras merah, lalapan sayur mayur dan ikan sungai yang dibakar terasa gurih aromanya Beberapa warga bahkan berinisiatif menari di pelataran desa dengan mendendangkan tembang-tembang sukacita Tak henti-hentinya orang tua murni dan para sesepuh desa berterima kasih kepada Larantuka dan prajurit Kalinga Mereka telah berjasa besar dalam menaklukkan Ratu Iblis Ketika matahari mulai meninggi, saatnya rombongan itu saling berpisah Para prajurit Kalinga harus membawa jenazah jagad nata dan menggala Serta prajurit yang gugur kembali ke kerajaan beserta Candika Sementara Candini melanjutkan perjalanan bersama Larantuka untuk mencari penawar racun neraka lembah hijau Sebelum berpisah Candika memeluk erat adik kembarnya itu, matanya kembali berkaca-kaca Ingat berhati-hatilah di jalan, jangan gegabah dan patuhi perintah kakang Kau harus berjanji padaku akan kembali dengan selamat Bisik Candika lirih sambil menyelipkan sebilah keris ke pinggang Candini Kaka ini keris pusaka Kiai Guntur, kenapa kau berikan padaku? Kau lebih membutuhkannya karena perjalanan pasti akan lebih sulit nantinya Kedua gadis itu kembali berpelukan dan berpisah dengan tangisan Tabahlah, aku berjanji akan membawa Candini kembali dengan selamat, ujar Larantuka Candika mengangguk dengan mata yang masih berlinang Ia lalu mengirim isyarat ke arah seorang prajurit Dari iringan pasukan seorang prajurit membawa seekor kuda berwarna putih mulus Dari ujung kepala sampai dengan ujung ekor Di pelanannya terdapat bingkisan bekal dari warga desa Bakor Kakang, berapa lama perjalanan ke lembah neraka hijau? Tanya Candika sambil membelai surai kuda yang seputih salju Jalan kaki akan memakan waktu satu tahun Dengan berkuda akan memakan waktu tiga bulan, ujar Larantuka Maka pakailah kuda ini Kakang, kuda ini juga termasuk salah satu pusaka keluarga kami Namanya Mustika Putih, guru pernah bilang bahwa kuda ini keturunan kuda kaum peri Dia bisa dipacu siang dan malam tanpa henti Semoga bisa mempersingkat waktu tempuh kurang dari enam minggu Ujar Candika berharap Larantuka mengangguk sambil membetulkan tali caping dan mantel hitamnya Kau sudah siap? Candini mengangguk kecil Ringkikan Mustika Putih segera menggema di desa Bakor Dengan sekali hentak kuda itu berlari seakan terbang Membawa Candini dan Larantuka menjauhi batas desa Kakang, sampai jumpa kembali teriak murni dan Candika bersamaan mengiringi kepergian mereka Para prajurit dan warga desa melambaikan tangan dari kejauhan Semakin jauh hingga menjadi titik hitam di tengah hijaunya hutan tumpasan Di bawah kaki gunung lawu yang membiru Derap kuda Mustika Putih begitu lembut Di antara kepulan debu kedua insan itu seperti mengendara kuda sembrani Candini menatap muka Larantuka dalam-dalam Wajah tampan itu terlihat misterius di antara kemilau rambut hitam yang dibelah hembusan angin Ke arah mana kita kakang, Larantuka tersenyum tipis Mata langnya menatap ke depan dengan percaya diri Ke arah matahari terbenam, letak neraka lembah hijau Mustika putih meringkik keras, kaki depannya terangkat tinggi Sehingga terlihat siluet hitam Candini dan Larantuka dengan matahari yang berwarna jingga di belakang Petualangan baru sudah menanti mereka Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Akhir dari cerita Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Ikuti terus kisah-kisah lainnya di channel Pustaka Dongeng Nusantara Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!